Oke, update lagi nih jom. Modu magis universal yang dikhususkan hanya untuk game. Titik pokoknya, oh, anu bisa ngeganggu. Nah, ini termasuk modu magis yang menurut Bang Ojan itu paling sulit dipasang jom. Tapi ya di video sekarang, Bang Ojan bakalan share cara pasang paling mudahnya jom. Oke, welcome back to channel sesat perusahaan HP subscribernya. Siapa lagi kalau misalkan bukan Bang Ojan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga HP kalian dalam keadaan sehat walafiat jom. Nah, apa kalian belum kapok nontonin video si Ojan? Nice. Kebetulan nih, Bang Ojan mau bikin rusuh, jadi harus siap-siap. Ada pasukan sabun, dia panggil aja si Jamal. Dia minta direviewkan modul magis fast RS terbaru jom. Nah, di sini Bang Ojan nggak bisa nonggolin orangnya soalnya pake pesan sementara. Emang agak-agak kehet etajel mah. Nah, kalau misalnya soal rusak HP sama Bang Ojan mah, gaswailah. Nah, sebenernya sih modul magis fast RS yang dibuat sama Mang Shadow ini termasuk modul magis yang paling-paling sulit dipasang. Emang sulit? Kenapa, Bang? Nah, modul magis ini menggunakan bahasa... Jadi ya, Bang Ojan agak-agak kesulitan terjemahin artinya jom. Tapi karena berkat bantuan Pak RT setempat, akhirnya modul magis ini bisa terpasang. Nah, buat yang belum tahu apa itu modul magis fast RS, jadi fast itu adalah frame aware ngaguling. Eh, scheduling maksudnya. Yang tujuannya, menampilkan fps secara real-time dan cepat, sesuai dengan fps yang terkunci di modul magis ini. Kadang di saat kita bermain game, ngalamin frame drop parah kan, padahal di layar HP-nya itu terlihat 60 fps. Nah, bingung kan? Jadi, modul magis fast RS itu bakal menyinkronkan fps sesuai yang ada di layar HP kita, jom. Nah, selain itu, modul magis fast RS ini punya fitur mode. Mulai dari mode baterai, mode balance, mode performance, dan mode fast. Nah, mode fast ini yang paling cepat di antara semua mode. Cuman, nggak ada sih mode nganjuk. Nah, buat penjelasan yang lainnya, kita sambil berjalan aja ya. Sambil pasang modul magis-nya dan sambil jelasin sedikit-sedikit. Jadi, biar kalian bisa lebih paham. Oke, sekarang kalian klik aja link-nya ada di kolom deskripsi. Sudah Bang Ojan siapin buat para subscriber setia Bang Ojan. Nah, di sini versi terbarunya adalah versi 2.9.0. Jadi, di video sekarang kita bakalan bahas yang versi 2.9.0. Nah, kalian bakalan ngeliat ada dua file modul magis fast RS. File pertama adalah fast RS ebpf dan file yang kedua adalah fast RS jgis. Nah, kalian download yang file jgisnya, jangan yang ebpf. Kalau misalkan fast RS ebpf itu dikhususkan buat HP Android yang menggunakan kernel Linux yang mendukung ebpf. Nah, kalau misalnya sudah berhasil di-download, sekarang pasang aja modul magis fast RS-nya itu via magis manager, magis delta, atau kernel su. Nah, saran Bang Ojan sih jangan terlalu banyak kombuai modul magis gaming, soalnya HP kalian itu bukan gado-gado, jom. Nah, kalau misalnya sudah berhasil terpasang, sekarang kalian boleh banting HP-nya. Nah, banting HP itu udah syarat wajib install modul magis, jadi biar kerasa gaming-nya. Oke, sekarang HP-nya sudah nyala lagi ya. Semoga HP kalian juga ikut nyala, jom. Jadi, kagak ganteng dibuat animasi. Nah, kalau misalnya modul magis fast RS itu sudah terpasang dengan aman, di saat kalian buka file manager dan akses folder Android, bakalan nongol folder yang bernama fast RS, bukan nongol foto mantan, jom. Nah, di dalamnya itu ada beberapa file konfigurasi yang bisa kalian edit. Terus, gimana Bang Jon cara setting-nya? Oke, settingan pertama, sinkronisasi FPS sesuai nama paket game. Nah, kalian edit file yang bernama games.tomal menggunakan text editor. Nah, di dalamnya itu kan ada beberapa setting-nya default. Nah, tugas kalian itu hanya menambahkan nama paket game berikut FPS yang mau dikunci. Nah, sisanya jangan dirubah. Jadi ya, kalian tulis aja nama paket game yang kalian mainin berikut dengan FPS-nya di bawah nama paket game yang sudah ada. Dan kodenya itu harus sama kayak setting-nya yang diatasnya. Nah, contohnya gini. Kalian ketik tanda kutip, kemudian ketik nama paket gamenya, misalkan Genshin ya. Nama paket gamenya itu adalah com.mipeler.gensin. Nah, kemudian kasih tanda kutip lagi, terus kasih satu spasi, kemudian sama dengan kasih satu spasi lagi. Dan kalian kasih buka kurung dan tutup kurung. Nah, formatnya kayak gini, Jon. Nah, di dalam kurung ini isi FPS yang mau disinkronin. Misalkan nih, HP kalian itu hanya mendukung 60Hz. Nah, disini kalian tulis 45, sama dengan, eh sama dengan, spasi 60. Nah, kalau misalkan HP kalian mendukung 90Hz, disini kalian tulis 60, spasi 90. Nah, kalau HP-nya mendukung 120Hz, disini kalian tulis 60, terus spasi 90, spasi 120. Nah, kalau misalkan sudah selesai, tinggal kalian klik save dan exit. Sudah kelar. Nah, kalau misalkan kalian main gamenya itu lebih dari satu, ya tinggal kalian tulis lagi aja nama paket game yang lain. Contohnya game ML atau mungkin UP-UP, itu di bagian bawah kode yang sudah kalian bikin sebelumnya. Nah, settingan yang kedua, cara merubah mode. Nah, untuk cara merubah mode, mode Magisk Fast RS, kalian buka directory root. Kalian geser aja ke kiri. Kemudian, buka folder dev. Buka lagi folder Fast RS. Nah, disini kalian bakalan lihat ada dua file, yaitu mode dan pin. Nah, untuk merubah mode, kalian edit aja file yang bernama mode, itu pakai text editor. Kemudian, kalian tulis satu mode yang mau kalian aktifin. Modenya itu ada empat, ya. Mulai dari power save, terus balance, performance, dan pass. Nah, kalian ketik sesuai nama modenya, kemudian save dan exit. Jadi, ini modenya itu pakai huruf kecil semua, jadi jangan ada huruf besarnya. Nah, sedangkan untuk file paid, itu fungsinya untuk mempercepat tingkat rendering frame. Ya, istilah nama Fast Rendering. Nah, angka di dalamnya itu random, jadi nggak ada yang sama, Jun. Nah, angka ini, kalau misalkan ukurannya itu dirubah jadi kecil, maka rendering bakalan semakin cepat, tapi penggunaan baterai itu bakalan muras banget. Nah, sedangkan kalau angka itu dinaikin, maka baterai itu bakalan jauh lebih awet, tapi rendering jadi lambat. Nah, kalian tinggal pilih aja salah satu, pengen kemana, gitu. Nah, ukuran yang pas buat main game, kalian isi aja pakai angka seribu. Atau kalau misalkan pengen lebih ekstrim, ya kalian bisa turunin lagi sesuai selera kalian. Mau diisi pakai angka seratus ke tenanawan. Nah, kalau misalkan sudah di-set, kalian save aja settingannya. Kemudian kalian bisa cek log-nya itu di dalam folder FastRS yang ada di folder Android. Nah, di sini modenya itu sudah berubah jadi Fast. Nah, gitu cara settingnya, Jun. Gampang kan? Nah, di saat kalian ubah mode, jangan restart HP Android-nya, Jun. Soalnya mode ini nggak permanen. Jadi, kalau misalkan HP kalian di-restart, maka mode FastRS itu bakalan balik lagi ke mode Balance. Jadi, di setiap restart HP, kalian harus setting mode lagi. Nah, kalau misalkan untuk settingan yang lain, seperti settingan Games.tomel dan settingan Pit itu permanen. Oke, gitu aja ya. Semoga buat lop. Sub indo by broth3rmax